Intro Baik, kali ini kita akan coba belajar surfacing di Creo menggunakan freestyle ya Jadi mungkin kita akan potong beberapa video supaya lebih gampang ngeliatnya Dan untuk bersingkat waktu langsung aja kita ke step pertama itu kita tentuin dulu nih Folder yang akan kita pakai untuk bekerja Jadi supaya ketika kita open nanti langsung ke folder tersebut ya Di sini saya buat folder namanya ini tutorial forum Jadi saya pilih folder ini, kalau sudah oke Jadi setelah foldernya dipilih, jadi kalau nanti open pas ke working directory dia langsung ke folder tersebut Oke Jadi kita langsung klik new aja Pilih part, solid, kasih nama misalnya vacuum cleaner Karena kita akan coba buat surfacing atau body dari vacuum cleaner Nah ini use default template-nya di uncheck aja Lalu oke, karena kita akan pilih template dari MMNS part solid ABS Jadi kalau di tempat kalian mungkin saya nggak tahu nih template-nya satuannya apa Jadi supaya sama semua kita gunakan ini aja MMNS part solid ABS, kalau sudah oke Oke, kalau sudah kita save Nah ini save-nya langsung ke working directory ya Yang tutorial ini Kalau sudah oke Nah di video pertama ini kita akan contohkan gimana cara masukin gambar Gambar ini fungsinya sebagai referensi ya Sebagai outline Dari Desain body yang akan kita buat Contoh disini misalnya kita bisa masuk ke view Kita ke model display Kita bisa masuk ke image Ya Nanti di image ini kita bisa masukin nih Beberapa gambar juga bisa Misalnya lebih dari satu itu bisa Ini tinggal di import aja Misalnya kita pilih yang write Ya Nah disini kan dia masuk lagi tuh ke folder yang kita nggak tahu nih Kita bisa ke working directory aja Nah disitu kan sudah saya supply gambarnya vacuum cleaner Kalau sudah bisa di open Nah disini supaya pandangannya enak ya Sejajar sama kita Kita bisa gunain save orientation Disini bisa gunakan pandangan kanan Ya Disini kita puter aja Supaya kira-kira lurusnya semana Misalnya disini Ini emang nggak ada angkanya yang eksak lurusnya berapa Tapi dia bisa bener-bener lurus kok Nah ini bisa kita geser nih Kalau kita klik bisa kita geser Misalnya kita taruh disini Tapi karena ini gambar Kita nggak tahu nih ukuran eksaknya berapa Ya jadi kita bisa ngatur Ukuran eksaknya pakai fit Misalnya kita pilih gambar ini Disini ada free horizontal vertical Misalnya saya punya referensi horizontalnya Jarak dari sini ke sini itu sekitar 350 Nanti dia akan Memperbesar sendiri sesuai rasio yang kita Sesuai dengan rasio yang ada ya Ini kalau udah bisa digeser Misalnya yang bawah ini saya buat lurus nih terhadap plane ini Kurang lebih ya Selain itu juga apa yang bisa kita lakukan disini Biasanya kalau gambar kita ada background putihnya Kita bisa hilangkan itu caranya Kita klik Lalu kita set transparansi Kita klik aja nih gambar Gambarnya ya Tuh kalau kuningnya yang kita arahin Dia kuningnya yang hilang Ya Jadi kita set transparansinya Kita pilih yang warna putih Supaya putihnya yang hilang Oke Supaya kontrasnya lebih kelihatan juga Kita naikin jadi 15 Supaya lebih tajam lagi gambarnya Nah Kalau udah kita bisa masukin nih Misalnya ada pandangan depan nih Contoh aja ya Misalnya kita mau ada pandangan samping Pandangan depan Kita juga bisa image Sorry kita bisa import Masukin aja disini Di front misalnya Misalnya dengan gambar yang sama lah ya Sebagai contoh aja nih Kita geser Nah ini juga bisa di Image nya bisa kita Kita ini nih Kita pilih misalnya Kita pengen Pilih yang depan Sorry kita klik di luar Ini agak lemot Karena komputer saya Lagi buka beberapa aplikasi ya Nah ini bisa di hide tuh Ya Kalau pengen kita munculin lagi Ini kita klik Sorry ini kita klik Hide nya kita uncheck Nah seperti itu Jadi ini bisa ketahuan statusnya juga Misalnya yang ini Kita hide Yang ini kita hide Nah yang ini bisa kita klik Hide nya dimunculin Misalnya yang ini kita buka Hide nya dimunculin Kita remove bisa nih Tuh Ya Jadi se fleksibel itu Untuk kita masukin gambar Di Creo Sebelum memulai Surfacing Sekarang surfacing nya udah ada Kita akan lanjut Ke tahap styling Menggunakan Freestyle yang ada di Creo ya Ini di oke dulu Jangan lupa di save Kita lanjut di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya